Gemah takbir berkumandang masyarakat berbondong-bondong datang ke lapangan kantor wali kota Jambi datang bersama sanak saudara untuk mengikuti sholat id idul adha tahun 2024 Beginilah suasana lapangan kantor wali kota Jambi, Senin pagi 17 Judi saat melaksanakan sholat id idul adha 1445 hijriah tahun 2024 Gemah takbir berkumandang masyarakat berbondong-bondong bersama sanak saudara menunaikan sholat id berjamaah Sholat id idul adha ini digelar oleh pemerintah kota Jambi hadir PJ wali kota Jambi Sri Purwaningsi Sri Purwaningsi mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum idul adha untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi Sri juga meminta kepada masyarakat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan persatuan yang kuat ia optimistis pembangunan kota Jambi dapat berkelanjutan Salah satu warga kota Jambi, Ari mengatakan lapangan kantor wali kota Jambi selalu menjadi tempat langganan sholat id baik idul adha maupun idul fitri Ditambah lagi juaca yang tidak terlalu panas menambah kenyamanan tersendiri Di momen idul adha ini diharapkan dapat menumbuhkan kerukunan antar umat teragama kemudian juga menciptakan suasana damai dan tenteran di kota Jambi ini bagaimana sedu kan, sedu ini jaman lah, jaman-jaman kita jam berapa bang mulai datang ke sini tadi bang? pas jam 7 kurang 15 lah ya jam 7 kurang 15 disini bang? alhamdulillah bisa merayakan diri namanya ya mungkin harapannya seperti apa bang? oh sempurna hari-hari kita ke depan nih selesai pagi damai terang, 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 berang Alhamdulillah, selesai tuju anak-anak nyuciju selesai uangnya cukup cacanya kita kesini sama siapa bang? anak, suami istri juga dari pagi kita disini bang ya? dari pagi jam berapa kira-kira bang? jam, sebelum jam 7 tadi jam setengah 7 itu dari mana bang? dari Palmerah Palmerah, jauh juga disini bang terima kasihatak